Al-Fatihah 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 yang ditampakkan kepada mereka mereka mengetahui, melihat mengalami akan tetapi mereka mereka berpaling, tidak peduli, abai tidak bertafakur tidak bertafakur yang membawa mereka kepada kesadaran sebagai hambanya Allah Ta'ala inilah sifat-sifat orang kafir sebagaimana ayat itu kalau kita lihat urutannya ayat dalam surat Yusuf ayat 105 itu sifat orang-orang kafir mereka hanya memandang bahwa kehidupan ini, dunia ini saja dan segala sesuatu itu adalah gejala alam semata tidak mereka kaitkan bahwa ini adalah ada yang mengatur ini adalah tanda-tanda kebuasan yang maha mencipta seluruh alam semesta ini dan tidak sampai ke sana dan kita sebagai orang beriman tentu bukan itu karakter kita karakter kita adalah sebagaimana yang disebut kalau Ta'ala semuanya dalam penciptangan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang hari benar-benar ada ayat-ayat bagi orang yang berpikir, orang yang berakal sehat kalau albab ini tentu saja yang lebih tepat adalah orang beriman yang sifat-sifatnya disebut dalam ayat sesudahnya orang-orang yang berdikir kepada Allah berdiri, berdiri, duduk dan berbaring berpikir kepada Allah dan bertafakur dalam penciptaan langit dan bumi jadi seluruh apa yang terjadinya adalah tidak terlendir daripada penciptaan Allah Ta'ala tidak terlendir daripada bagian dari perbuatan Allah Alam sustasi isinya langit dan bumi ini merupakan alam kauni alam wujud sebagai tanda ayat ayat itu makanya al-alamah tanda, ayat juga berumah anak ibroh, yaitu pelajaran untuk diperhatikan tafakur yang kemudian membawa kepada pengakuan bertauhid bahwasannya Allah Ta'ala adalah Al-Hakim Rabbana makhluk tahada batila Rabb kami dalam keciptakan ini dengan sia-sia tidak ada sia-sia, karena Allah Ta'ala adalah Al-Hakim Al-Hakim adalah hikmah itu yang punya hikmah hikmah itu makanya goyah, tujuan ada tujuannya tujuannya adalah penuh dengan masalahat faedah bagi hamba-hambanya bagi makhluknya khususnya manusia ini bila sampai seperti itu maka berta'bud subhanaka faqina adha banar ini bentuk ta'bud subhanaka memujul Allah Ta'ala memujul Allah Ta'ala adalah ibadah ta'bud dan doa faqina adha banar disitu mengandung keyakinan nanti ada alam akhirat tidak hanya di dunia Israel nanti alam akhirat akan dibintang pertanggung jawaban lindungilah kami dari atas neraka terima kasih telah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!